Lalu, dia juga menemukan problem serius di Kominfo pada waktu itu, di mana dia bisa membobol website Kominfo dalam waktu 30 detik dan menggunakan semua nama dari pejabat Kominfo untuk melakukan apapun itu. Mr. Bert disitu menyatakan bahwa situs yang diblokir oleh Kemenkominfo pada waktu itu, itu bukan situs judi online, tapi situs WordPress. Oke, terima kasih pimpinan. Yang terhormat Bu Menteri dan jajaran, pertama-tama izinkan saya untuk mengucapkan selamat kepada Bu Menteri. Semoga amanah memimpin kementerian yang sedang digoyang. Saya yakin Ibu dapat memimpin dengan baik kementerian ini. Terkait dengan Ibu yang tadi sebutkan, di mana Republik ini sedang digoyang, rame masalah terkait dengan judi online. Saya mencoba untuk mendalami terkait dengan perkara ini, bahkan saya masuk cukup dalam terkait dengan perkara ini, dan saya menemukan fakta-fakta yang cukup mencengangkan. Di mana sampai di berita dimunculkan 16 orang tertangkap, sebagian di antaranya Oknum, Kemenkom Digi, dan sebagian Sipil. Tapi di pihak yang lain, saya merasa bersyukur juga kasus ini terungkap sekarang, Bu Menteri. Coba kalau setahun dari sekarang ini barusan terungkap, mungkin Bu Menteri kita yang kena bully ini. Karena ternyata di dalam ini susah untuk saya bilang Kemenkom Info ya, karena pada waktu itu Kemenkom Info, susah saya mengatakan bahwa ini Kemenkom Info melakukan pembiaran. Karena menurut saya ini bukan pembiaran, ini Kemenkom Info menjadi pelaku. Maka dari itu, hari ini tadi disebutkan Dirjen Aptika sudah hadir, maka pertanyaan ini akan saya lontarkan kepada Dirjen Aptika, bukan kepada Bu Menteri, karena Bu Menteri barusan menjabat. Tolong saya dijelaskan kepada kami, Pak Dirjen. Dijelaskan secara detail kepada kami, proses pemblokiran yang ada di Kemenkom Info, mulai dari kriterianya, sampai di blokirnya situs tersebut. Kenapa saya tanyakan seperti itu? Saya mendapatkan informasi dari zamannya Pak Menterinya Joni Plate dan Pak Menterinya Budi Ari, ini sistem pemblokirannya berbeda. Dan saya katakan hampir pasti ini berbeda, karena ada orang sipil yang ditangkap. Jadi tolong dijelaskan mekanisme yang terjadi ya, Pak, bukan normatifnya. Karena kalau dalam aparat penegak hukum, itu melakukan pemblokiran terhadap sesuatu, itu melalui mekanisme gelar perkara di tahap penyidikan. Yang dimana setelah itu barusan di blok. Karena ada hak seseorang yang dicabut di situ. Nah saya ingin tahu di Kemenkom Info ini bagaimana, apakah ada sistem verifikasinya atau tidak? Nah apabila diverifikasi, pertanyaan saya, siapa yang mengumpulkan situs-situs itu, Pak? Lalu diverifikasi, pertanyaan saya yang kedua, siapa yang memverifikasi itu? Dan yang ketiga, siapa yang memblokir? Maksud saya, bagian apa yang memblokir? Saya ingin tahu juga terkait dengan pengawasan di Kemenkom Info maupun Kemenkom Digi. Siapa yang mengawasi terkait adanya pemblokiran ini? Apabila ada terjadi kesalahan. Saya tadi pagi, saya conference call dengan pegiat media sosial namanya Roy Sakti dan Mr. Bird. Mungkin teman-teman Kemenkom Info sudah tahu siapa Mr. Bird. Kenapa saya bilang sudah tahu? Karena Mr. Bird dipanggil Kemenkom Info tanggal 12 Agustus 2024. Mr. Bird disitu menyatakan bahwa situs yang diblokir oleh Kemenkom Info pada waktu itu, itu bukan situs judi online, tapi situs WordPress. Dan dipanggil, disuruh membuktikan, dan dibuktikan di Kemenkom Info. Bertemu dengan Pak Bima dan Pak Bintang. Lalu dia juga menemukan problem serius di Kemenkom Info pada waktu itu, di mana dia bisa membobol website Kemenkom Info dalam waktu 30 detik dan menggunakan semua nama dari pejabat Kemenkom Info untuk melakukan apapun itu. Termasuk untuk memesan hotel, untuk email ke siapapun. Jadi itu sampai detik hari ini sudah disampaikan dan ditunjukkan dan belum diperbaiki. Sampai hari ini. Belum diperbaiki. Nah ini tentunya harus menjadi perhatian yang serius. Sekarang ini Kemenkom Info. Jadi kami berharap sekali bahwa ke depan Kemenkom Info bisa memperbaiki diri. Nah mungkin segitu dari saya ya Pak ya. Saya ingin tolong nanti Pak Dirjen Amtika jelaskan ke kami secara detail. Karena ada perbedaan mekanisme ini, saya ingin tahu mekanismenya seperti apa. Terima kasih. Terima kasih Pak Abraham, kalimat terakhirnya mungkin segitu dari saya. Itu yang Pak harus, jadi itu belum terlalu serius tuh. Mungkin segitu dari saya. Pak Hoki, isi tungkir siap-siap. Ibu Bapak kami di antara pimpinan memang sudah membagi tugas. Mohon izin Ibu Menteri, khusus Kom Diji yang akan ke depan banyak memimpin rapat, Pak Dave Laksono. Jadi oleh karenanya sesuai komitmen, Pak Dave akan meneruskan rapat. Saya akan geser tempat. Kalau yang gini-gini geser biasa, Bu. Jadi saya persilahkan Pak Dave. PEMBICARA 1 PEMBICARA 2 Terima kasih.